Oh my mom, lihat ini guys, Raja Naga. Bersiaplah kau Raja Kalanjengking, akan ku sembur dengan apiku. Yeah, api abadiru. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi. Iya, yeee. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unet akan coba mainkan game evolusi hewan guys. Berawal dari seekor cacing kecil ini, kita akan berubah menjadi hewan terkuat dan terbesar. Apa, Nett? Maksudnya Pandu Gaming, kita akan menjadi cacing alaskanya besar gitu. Enggak, 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 Pak Unet. Dan nanti kita akan ganti-ganti hewan gitu, Pak Unet. Dari hewan yang paling kecil, yang dianggap paling kecil dan yang paling lemah. Hingga menjadi hewan yang paling besar dan yang paling kuat, Pak Unet. Apa, Nett? Ngomong-ngomong ini cacing kok bentuknya kotak. Game ini mungkin kolaborasi dengan Minecraft, Pak Unet. Soalnya cacingnya bentuknya kotak gitu kan. Kayak Minecraft gitu. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini. Untuk mainkan game evolusi hewan. Ada baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga. Karena semua itu gratis. Siapa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombolnya subscribe-nya. Apa, Pak Unet? Yang enggak subscribe dan enggak like, akan Pak Unet datangin saat kalian tidur. Pak Unet adalah seekor cacing. Pak Unet akan datang ke mimpi kalian dan memakan kalian. Nyam, 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 nyam. Cacing kan kecil, Pak Unet. Gimana bisa makan manusia, Pak? Apa, Pak Unet? Pura-pura aja, Pak Unet. Gini. Pura-pura aja, Gatuh. Oke, Pak Unet. Kita mulai perjalanan kita, Pak Unet. Untuk memperbesar cacing kita, Pak Unet. Agar bisa berevolusi. Apa, gimana caranya, Pak Unet ini? Caranya dengan makan-makan, Pak Unet. Apa, yang bener aja. Kita akan makan-makan, Pak Unet. Ayo kita makan-makan. Nyam, nyam. Aduh, kok enggak bisa? Aduh, kok keras banget, Pak Unet. Ya, bukan makan batu dong, Pak. Apa, nanti batu ya? Pantesan aja, keras. Jangan makan batu, Pak. Nih, makan jamur kayak gini, Pak. Nyam, 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 nyam. Pak Unet langsung berevolusi, guys. Menjadi seekor semut, guys. Apa, Pak Unet? Wah, keren banget. Nanti, tapi padahal belum puas nih jadi cacingnya, Pak Unet. Masa udah jadi semut aja? Emang kayak gitu, Pak Unet. Jadi di sini ada bar XP-nya gitu. Kalau udah penuh, kita akan berevolusi menjadi hewan yang lainnya. Oke, kita akan makan jamur bercahaya ini. Wah, apa yang terjadi? Pada game berevolusi lagi. Dan sekarang menjadi apa nih? Oh, jadi larva kayaknya. Jadi ulet itu, guys, ya. Dan sepertinya ulet cabai nih. Siapa nih yang tahu ulet cabai yang bisa lompat-lompat itu, guys? Keren banget. Tapi agak menggelikan juga. Lihat tuh cara jalannya. Oke, sekarang kita makan-makan lagi jamur ini. Nyam, 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 nyam. Dan kita belum berevolusi. Oh, belum penuh nih XP-nya. Oke, oke. Sepertinya kita akan makan jamur yang barapenya ini 200, guys, ya. Dan padahal game berevolusi lagi, Pak Unet. Dan sekarang padahal game menjadi seekor siput. Apa? Udah siput kotak, Pak Unet. Iya, Pak Unet. Wah, lucu banget siputnya, guys. Ya berbentuk kotak gitu, cuy. Versi 8 bit. Dan sekarang kita akan makan jamur lagi. Nyam, 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 nyam. Dan kita makan jamur yang ada cahayanya aja, Pak Unet. Oh, iya. Kita jangan makan jamur aja, Pak Unet. Apa? Ada makanan yang lain, Pak Unet. Iya, Pak Unet. Nah, di situ ada telur. Ada hewan apa tuh, guys? Wah, bisa terbang. Apa? Apa itu nggak kotak bentuknya, Pak Unet. Iya, Pak Unet. Wah, ternyata ada hewan yang lainnya yang bentuknya nggak kotak, Pak Unet. Apa? Di sini ada landak, Pak Unet. Ayo kita makan. Apa? 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 Dilawan landak, Pak Unet. Seperti kita belum bisa. Tapi Pak Unet pengen coba, guys. Kita coba. Waduh. Sekali serangan aja. Pak Unet langsung meninggoy, guys. Di sini ada hadiah koin. Kita akan coba claim. Dan di sini 5 menit lagi. Kita akan mendapatkan koin lagi, ya. Di sini ada tingkatkan teman. Oh, karena Pak Unet join ke game ini. Kita mendapatkan tambahnya XP 50%, ya. Dan di sini ada diamond juga. Kita bisa claim, Kak. Ada uang juga. Oh, ini uangnya Pandu Gaming, kayaknya. Oke, kita prisa dulu di ransel, ya. Di sini ada daftar hewan-hewannya gitu. Tapi nggak kelihatan, ya. Oke, kita coba lihat dulu. Sekolah ke bawah. Wow, banyak banget hewannya. Totalnya ada 75, nih. Dan ternyata di sini ada skin-skinnya juga, ya. Nah, kalian tinggal klik aja karakternya. Di sini ada skin-skinnya. Ada siput warna biru. Oke, kita akan coba harganya 49 robux, ya. Tapi nggak bakalan lama nanti kita pakai siputnya. Bentar aja, guys, ya. Kalau kita mendapatkan hewan kesukaan kita, baru kita beli skin terbarunya. Wow, Pandu Gaming udah berubah, tuh, Pandu Gaming. Wow, iya juga, Pandu Gaming jadi... Oh, jadi leban, cuy. Dan Pandu Gaming menjadi siput sini, kau siput. Akanku sengat, kau. Rasakan sengatku. Sengat kotak, ya. Iya, iya, iya. Apa tuh? Aduh, jangan durhaka gitu. Mau, Pandu, jadi batu. Waduh, jadi batu leban nanti, Pandu Gaming. Oke, di sini ada telur-telur. Kita coba makan telur ini. Oh, bisa nih, Pandu, kita makan telurnya, Pak. Oke, kita akan hancurkan telur ini, guys. Dan... Wow, Pandu Gaming berevolusi lagi. Menjadi seekor tikus. Oke, sekarang Pandu Gaming pengen lawan landaknya. Bisa nggak, ya? Kita coba dulu. Iya, nyap, 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 cicit. Wow, Pandu Gaming berhasil mengalahkan landak, Pak Undad. Yeay, kita akan coba lawan landak ini, guys. Rasakan landak. Iya, iya, kita bertarung. Dan Pandu Gaming berevolusi menjadi seekor kelinci, guys. Lucu banget, nih, kelinci-nya. Bisa duduk juga, cuy. Wah, keren, keren, keren. Dan coba kalian komentar di bawah, guys. Kira-kira hewan kesukaannya kalian apa, nih? Pandu Gaming salah satu hewan kesukaannya adalah kelinci, guys, ya. Apalagi kalau kelinci-nya itu warna putih, terus ada totol-totolnya, Pak Undad. Pandu Gaming berubah lagi. Dan ini apaan? Wow, itu apaan, cuy? Wow, itu naga, kayaknya. Naga bener nggak sih? Tapi kecil banget. Oh, bayi naga, kayaknya, ya. Oke, di sini Pandu Gaming menjadi seekor landak, guys. Rasakan duriku. Dan di situ ada seekor babi. Kayaknya bener nggak sih itu babi? Oke, kita akan coba menyerangnya, guys. Rasakan duriku. Iya, ayo sini. Kalau jangan pergi, kalau kita bisa bertarung dengan player lain nggak, ya? Pandu Gaming ada di sini. Oh, itu dia, Pak Undad, guys. Kita bisa bertarung nggak sih, Pak? Kita coba dulu lawan Pak Undad. Kayaknya nggak bisa, deh, guys. Oke, kita akan coba bertarung landak versus landak, nih. Nah, di sini kalau landak lawan Pandu Gaming. Iya. Dan di sini ada telur dinosaurus. Sepertinya kita akan coba memakannya. Nyam, 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 nyam. Banyak XP-nya tuh, guys. Dan sekarang Pandu Gaming berubah menjadi kapibara, cuy. Kapibara, 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 kapibara. Kapibara, 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 kapibara. Pak Undad, terasa, kan, ya? Au, 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 au. Au, sakit duri-duri landaknya, Pak Undad, yang kotak-kotak itu. Jangan serang Pandu Gaming, Pak Undad. Kita berduakan setim, Pak Undad. Au, Pak Undad. Tapi lucu banget lewannya Pandu Gaming. Kenapa emangnya, Pak Undad? Au, Pak Undad. Bulu hidungnya panjang banget. Bulu hidungnya. Iya juga. Ini bulu hidungnya. Nggak, ini kayaknya kumisnya, deh, Pak. Au, Pak Undad. Pandu Gaming kenapa jalan di tempat? Hah, Pandu Gaming jalan di tempat? Ya, sepertinya Pandu Gaming nge-lag, nih. Nge-freeze karakternya Pandu Gaming. Tuh, kan, bener. Oke, guys. Pandu Gaming udah join lagi ke dalam game. Jadi, wow, ini apaan? Ada ular sih, lari. Apa? Pak Undad akan memakanmu, Pandu Gaming. Nah, itu Pak Undad. Wow, Pandu Gaming jadi ular, guys, ya. Jangan digigit, Pandu Gaming. Kocaknya beliin banget, orang tua. Pak Undad dikutuk jadi ular, guys, ya. Sini kau, Pandu Gaming. Pandu Gaming akan memakanmu, melingkarmu. Waduh, jahat banget. Pak Undad, jangan gitu dong, Pak. Pandu Gaming takut, sih. Tapi Pandu Gaming gak bisa naik, bu. Dan di situ ada beruang sepertinya. Oh, ini babi liar, guys. Kita akan coba kill dia untuk mendapatkan XP-nya. Iya, 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 iya. Ayo, Pandu, kita kalahkan babi liar ini. Iya. Oke, di sini ada babi liar lagi. Dan XP-nya lebih banyak, guys. Ada seribu, cuy. Kita bisa langsung berevolusi nanti di Pak Undad. Iya. Kita berhasil mengalahkan. Ya, belum berevolusi, Pandu Gaming. Dan di sini ada XP ganda. Ini game pasnya, ya. Waduh, mahal banget. 699 Robux. Tapi kalau kalian suka Pandu Gaming untuk membelinya, silahkan dikali komentar di bawah aja, ya. Apa sih permintaan kalian yang gak Pandu Gaming untuk rutin? Pokoknya kalau kalian suka Pandu Gaming untuk membeli game pas, ya. Nanti Pandu Gaming akan beli, nih. Iya, iya, iya. Rasakan ini babi hutan. Kita seruk dia. Dan di sini Pandu Gaming berevolusi menjadi seekor ular, guys. Ada animasinya juga. Lidahnya keluar-keluar, cuy. Walaupun bentuknya kotak-kotak, tapi menurut Pandu Gaming keren, guys, ya. Oke, sekarang Pandu Gaming udah jadi ular juga, nih, Pak Undad. Apa, Pak Undad? Yeay, Pandu Gaming dikutuk jadi ular. Jangan dikutuk dong, Pak Undad. Gak enak dengernya, guys, ya. Oke, sekarang kita akan mengalahkan babi-babi hutan yang bertanduk ini. Langsung meninggoy. Digigit sama ular. Uh, lihat tuh. Ada animasi pemakannya juga. Wah, keren banget. Kira ini Pandu Gaming gak ada animasinya gitu, guys. Ternyata ada, cuy. Dan di sini Pandu Gaming berevolusi menjadi seekor rusak, guys. Wah, keren, nih. Pandu Gaming jadi rusak. Ada apa, jadi apa, Pak Undad? Apa? Ngek, 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 ngek. Apa, tapi babi bukan sembarang babi, Pandu Gaming. Pak Undad babi ngepet, nih. Waduh, mau ngepet di mana, Pak? Apa, Pak Undad? Tapi, Pandu Gaming, ngepetnya bukan ngepet uang. Pandu Gaming akan ngepet makanan. Pak Undad akan menjadi pencuri makanan, guys, ya. Jadi babi ngepet, pencuri makanan. Aneh banget, babi ngepetnya. Dan ini bukan jadi ketutup yang membutuhkan 10.000 XP. Oh, XP-nya Pandu Gaming di sini udah 18.000, Pak Undad. Yeay, kita sampai di tempat yang baru, guys. Oke, di tempat yang baru ini. Ini apaan, nih? Oke, kita akan coba makannya. Ini musang Nah, kita akan menghancurkannya Iya, rasakan nih Iya, kenapa gak patah-patah ya Apakah pada gaming nge-lag? Kayaknya nge-lag guys ya Oke, kita coba kill musang ini guys Iya, iya Dan di atas itu ada sesuapita Apaan? Oke, kita akan mendekatinya Saya boss di sisi lain Oh, ini bossnya, Pak Unet Apakah kita bisa mengalahkannya? Dan di sini ada apel Apaan di sini-sini? Biar ke Pak Unet memakannya Enak aja Pak Unet ini dapat pertama, Pak Oke, gimana cara melawannya, guys Wow, apa itu singa Pak Unet? Sini Pak Unet, di situ ada singa Pak Unet Pak Unet, minggir-minggir Pak Unet akan menyeruduknya Rasakan ini, serudukan babi ngepet Langsung meninggal Oke, Pak Unet akan coba melawannya, guys Apakah bisa rusak ini mengalahkan, dong Ternyata Pak Unet gagal, guys Dan Pak Unet ada di mana nih? Ward kedua Wow, di situ ada robot gorilla, kak Wow, keren banget, cuy Gimana cara mendapatkannya? Oh, mungkin di dunia kedua Dan Pak Unet ada di mana nih? Di situ ada area PVP-nya Sepak bola Kita bisa main bola, kan Kita coba dulu Yap, kita dorong-dorong kayak gini Oh, jadi ada gawangnya Kita akan masukkan bolanya Waduh, di situ ada babi ngepet Pak Unet Apa, mana-mana jadi Messi nih Pak Unet? Messi kok babi ngepet? Pada gini akan menjadi Ronaldo Zuuu Kita lihat siapa yang lebih hebat Coba kalian komentar di maul kalian Tim Ronaldo atau tim Messi ini, cuy Kita akan coba dorong Iya, dan Goal! Yeay! Zuuu Oh, sepertinya Pak Unet gini paham, guys Ini sepertinya lobby dari game ini, ya Dan di sini ada area AFK-nya Apakah ini bisa menambah EXP, guys? Atau menambah kekuatan kita Oh, menambahin EXP juga nih Pak Unet Oke, oke Dan di sini tuh ada kelangkaan terbangun Oh, PVP-nya nih Ayo, Pak Unet kita coba bertarung Pak Unet Babi ngepet Versus ekor rusak, guys Oh, kenapa nggak bisa masuk ya? Apa yang terjadi? Pandu Gimi ingin bertarung dengan Pak Unet Kok nggak bisa? Mungkin masih coming soon Pak Unet Dan di sini ada boss harian Oh, kita akan lawan bossnya di sini kayaknya Pak Unet Apa, Pak Unet sudah siap-siap menyuruh dulu nih Pak Unet Wow, lawan kita lebah yang besar Pak Unet Bukan lebah kotak-kotak lagi kayak tadi Apa, ya Pak Unet meninggoy Pak Unet Hah? Meninggoy yang bener aja Pak Unet Baru sekali sentuh Oke, Pak Unet akan coba menyerah No Pak Unet ini disengat langsung Peninggoy Oke, sepertinya kita akan kembali ke hutan aja guys Untuk meningkatkan kekuatan kita terlebih dahulu Dan di sini tuh kayak ada sesuatu Oh, ada apa lagi nih? Apa Pak Unet minta Pak Unet Ya, lambat Pak Pak Unet udah mau makannya Kira-kira kegunaan apel itu apa ya? Dan di sini kita bisa menghancurkan kaktus ini Oh, iya guys Nah, kita dapat 300 XP lumayan Dan di sini Peninggoy berevolusi lagi guys Menjadi seekor rubah Wah, keren banget Ini juga salah satu karakter kesukaan Pandu Gaming guys ya Kalian suka rubah juga nggak? Ah, apa Pssst, pssst Wah, jadi apa nih? Oh, jadi ular lagi Pak Unet Wah, ada Peninggoy jadi ular cobra guys ya Sebenarnya Pandu Gaming udah mendapatkannya sih Di sini ada beberapa hewan yang Pandu Gaming udah dapatkan Tapi Pandu Gaming nggak bahas Soalnya karakternya biasa aja guys ya Itu sebabnya nanti Pandu Gaming akan pakai karakter-karakter yang menurut Pandu Gaming biasa aja Jadi agar Pandu Gaming nggak terlalu lama untuk membahas setiap karakternya Dan di sini ada tanda pandanya Oh, ada apel tuh Pak Unet Apa? Minggir, minggir, minggir Pak Unet akan memakannya Iya, iya Pak Unet Dan di sini ada kaktus lagi Uh, dua kali serangan aja Dan di sini ada akar kering Oke Dan di sini ada musang yang tadi kita akan memakannya Nyam, 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 nyam Ini makanan rubah setiap hari ya Dan sekarang kita akan coba melawan singa Kira-kira Waduh, itu kuat banget cuy Kali gigit singa pun langsung meninggal ya Ayo sini kau singa Lawan Pandu Gaming Kita lihat siapa yang akan lebih kuat Waduh, Pak Unet Di sini berubah menjadi jerapa guys Waduh, jerapa kan makanannya singa gitu kan Tapi sekarang berbeda Jerapa yang akan makan singa Nyam, 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 nyam Ah, padahal gimana cara makannya tuh Pandu Gaming Eh, iya juga ya Layarnya kan panjang Susah nunduknya nih Dan di sini Pandu Gaming berevolusi Menjadi seekor macan guys Dan padahal jadi apa Pak? Oh, padahal jadi macan tutul Pak Unet Wah, keren juga nih Macan tutul itu suka manjat-manjat pon Pandu, coba Pandu Manjat pon yang ini Pak Bisa nggak Pak? Tunjukkan bahwa Pandu Dalam macan tutul sejati Ah, padahal gampang dong Pandu Gaming Iya, iya Aduh, encoknya Pandu Kambuh Pandu Gaming Hah, encok Macan tutulnya encok Iya Di situ ada area baru Pandu, tapi kita membutuhkan 60 ribu XP ya Ayo, Pandu kita kumpulkan XP dulu Pak Kita akan makan singa dari belakang guys ya Roar, 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 roar Roar Dan di sini ada singa lagi Kita akan memakannya guys Roar Sini kau singa Aku lebih kuat daripada amu singa Aku adalah haribau Roar Wow, di sini ada bosnya Pak Unet Ada kalajengking raksasa Pak Unet Apa sekali capek Kita bisa meninggoy Pandu ini Ayo Pandu kita bersatu Pak Unet Dua raja hutan akan mengalahkan Kalajengking ini Roar, roar, roar Rasakan itu Dan Yeay Kita berhasil mengalahkannya Wow Pandu Gaming mendapatkan karakter bar nih guys Seekor buah Iya Dan XP-nya Pandu Gaming tadi berapa guys Kita coba dulu makan ini Oh, udah 60 ribu lebih Pak Unet Ayo Pak Unet Kita akan pergi ke tempat yang baru Apa Lambat banget Pandu Gaming Dan di situ Waduh ada Gorilla Hati-hati Pak Unet Ya, udah meninggoy Pak Unet Berani-beraninya kau Gorilla Akan kogigit tangan kamu Iya Ayo kita bertarung Gorilla Gorilla versus buah Siapa yang akan menang Iya, iya Pada Gaming menang guys Tapi hampir meninggoy ya Darnya tinggal dikit Dan ini ada emas gitu Wow, ada goa Apakah di dalamnya ada emas guys Kita masuk ke dalam Ponix merah Habiskan 100 kelahiran kembali Untuk memanggil Ponix Oh gitu Wow, ternyata ada karakter yang harus Rebit-rebit juga nih Pak Unet Rebiting akan menghapus semua XP Anda Anda akan menerima 1 kelahiran kembali Untuk setiap 1500 XP Anda akan mendapatkan 43 kelahiran kembali Oh, jadi di total seluruh XP kita guys ya Dan di sini XP-nya Pandu Gaming 64 ribu Berarti kita akan mendapatkan 43 kelahiran kembali cuy Hmm, sepertinya menarik banget Dan Pandu Gaming akan coba Rebit-rebit dulu kayaknya ya Sampai 100 Rebit Agar kita mendapatkan karakter bar nih Pandu Gaming akan coba AFK Untuk Rebit-rebit terlebih dahulu guys ya Oke, kita Rebit Pandu Gaming Rebit mencapai 558 kali guys Wow, itu banyak banget guys ya Ya iyalah Soalnya Pandu Gaming tadi membeli beberapa game Pas nih cuy 2 kali kerusakan Terus serangan 2 kali kesehatan Ada serangan otomatis Dan juga 2 kali XP Dan kelahiran kembali guys Ini mahal banget harganya Yang 600 Robux tadi Dan ini kalau nggak salah 200 Yang ini 300 guys ya Kalian total-total aja Pandu Gaming udah menghabiskan Berapa Robux Dan sekarang Pandu Gaming menjadi badak guys Menjadi singa guys Ayo Pandu Gaming bertarung Rasakan adukan kubah Yeah 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 Ayo Pandu Gaming sekarang Kita akan masuk ke dalam goa Dan kita akan coba Spawn Ponix guys Oke, ini dia Dan Itu dia Ponixnya apa Oke, kita akan coba mengalahkannya guys Semoga aja Pandu Gaming mendapatkan Karakternya gitu kan Tidaknya ini langsung dapat gitu cuy Ternyata kita cuma spawn doang Ayo Pandu Gaming kalahkan Dia pas serang terus Dia paunat Yeah Rasakan ini Ponix Burung berapi Yeah Yeah Kita berhasil mengalahkannya Dan wow Pandu Gaming berubah menjadi gajah Eh Ponixnya mana nih Pandu Gaming dapat Ponix gak Pandu Gaming butuh Ponix Bukan gajah ini Maksudnya nggak dapet sih Oh ini dia guys Dan ini TRS guys Oh my mom Keren banget Kita langsung pake aja Nggak sih Apa Pandu Gaming kok nggak dapet Pandu Gaming Hah nggak dapet Yang bener aja apa Pandu udah mengalahkan Ponixnya Belum Ah Pandu udah Pandu Gaming Tapi Pandu nggak dapet ya Ya Kasian banget nih Pak Unat Oh iya rabbitnya udah berkurang nih guys Tapi Pandu nggak dapet Ponixnya ya Ya Kasian banget Berarti cuma Pandu Gaming doang Yang beruntung Pak Unat Wah keren banget Pandu Gaming Dapet Ponix guys Dan disitu ada Gorilla Kita akan coba menyerang Gorillanya Wow Cuma dua kali serangan aja Langsung meninggoy Gorillanya Oke kita serang lagi Gorilla-Gorilla ini Ya Rasakan ini Gorilla Apa Pandu Pandu Gaming dapat karakter burung juga nih Pandu Gaming Wow Burung apa tuh Pandu Ponix juga Kak mungkin nggak ada apinya Oh bukan guys Ini burung Dinosaurus itu ya Namanya Pandu Gaming lupa nih Kita coba lihat dulu Apakah Pandu Gaming udah terbuka Pandu Gaming dapat Mamot cuy Wah keren Ini kita pake Mamot guys Wow Besar juga nih Mamot Kita akan hajar Gorilla ini guys ya Ya Rasakan nih Langsung meninggoy Disini ada Gorilla lagi Kita akan bertareng dengannya Ya pasti menang Mamot gitu kan Ukuran Mamot aja besar banget cuy Oh iya Tadi Pandu Gaming juga membeli satu karakter guys Ternyata disini ada karakter yang bisa dibeli Nah disini ada Animal Store Dan Pandu Gaming membeli Bayi Naga Nah ini dia guys Kita udah menjadi Bayi Naga Wow Kecil banget Taga Taga aja Tapi lihat dong serangannya cuy Ada animasinya Mengeluarkan bola-bola lava gitu Dan bisa terbang Tapi terbangnya sambil lompat-lompat ya Soalnya sayapnya belum bisa menerbangkannya cuy Oke kita serang Gorilla ini Run Run Dan ngomong-ngomong XPnya Pandu Gaming udah banyak nih Udah 500 guys ya Kalau nggak salah ada map baru yang udah terbuka Oh iya tadi disini Pandu Gaming udah mengalahkan Monster Babi guys ya Karena ini besar banget cuy Jadi ini tempat untuk tingkatkan kelangkaan anda Padahal ini masih bingung itu artinya apa Itu sebabnya Pandu Gaming akan coba masuk ke dalam portalnya Nah ini dia guys Ini apa ya Sentuh ini Kita coba lihat dulu Apakah anda ingin meningkatkan kelangkaan anda Ini akan dikenakan biaya 200 kelahiran kembali Waduh banyak banget nih Rebitnya Pandu Gaming yang akan hilang Tapi kita coba aja ya Oh kita coba beli guys Kelangkaan Wild Run Dan Pandu Gaming mendapatkan bandit selangka Maksudnya apa nih Disini levelnya Pandu Gaming ngomong-ngomong nggak ketambah nih guys Cara menambahnya gimana nih Disini menambahnya harus beli pakai Robux ya Dan di statusnya Peningkatan Rarty Oke Attack HP XP Kerusakan Kelairan kembali Tingkat 1 Kesehatan maksimum Kelangkaan Oh ini dia Pandu Gaming dapat langka Maksudnya apa ya Oh titelnya Pandu Gaming cuy Dari yang biasa jadi langka ya Ampun kirain apa Menghabiskan 200 Rebit gitu Sia-sia sih menurut Pandu Gaming Tapi semoga aja kita bisa beruntung guys ya Nah disini ada beberapa hewan Kalau kita mengalahkan boss ya Kita akan mendapatkan hewan-hewan ini guys ya Tapi cuma 5% aja Nah disini ada tempat yang baru Paundat Oke kita akan masuk ke dalam Dan disini ada Dodo Oh iya guys Disini ada misinya juga guys ya Nah disini misinya Hadiahnya bisa mendapatkan Naga ini cuy Ini bapaknya naga Kalau yang Pandu Gaming pakai itu Anaknya naga Dan apa yang terjadi Apa Pandu Gaming meninggoy Hah meninggoy Oh berarti Pandu Gaming tadi Dikil sama Dodo Kuat banget dodonya Jadi guys disini Pandu Gaming harus menyelesaikan 50 misi Untuk mendapatkan naga lunar ini guys ya Wah ini keren banget sih Dan disini misi yang pertama Untuk mengalahkan 10 Dodo Untuk menyelesaikan 1 misi nih Oke kita coba kill dodonya Eh Pandu Gaming serang dodonya apa Apa dia kuat banget Pandu Gaming Oh iya juga nih Darahnya Pandu Gaming terkurang banyak ya Tapi kita gak akan menyerah Yeay Kita berhasil mengalahkan 1 Dodo Dan kita akan kill 1 Dodo ini lagi Rasakan Dodo 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 Kayaknya ada lagunya deh Pandu Gaming lupa tapi Oke misinya Pandu Gaming udah selesai Untuk kill 10 Dodo Dan sekarang kita coba claim Kita mendapatkan 8000 XP Dan Pandu Gaming udah menyelesaikan 1 tugas Oke mungkin Pandu Gaming skip aja ya Biar gak kelamaan gitu kan Soalnya ini bakal lama banget sih Menyelesaikan 50 misi Oke Pandu Gaming akan coba skip aja Sampai Akhirnya Pandu Gaming mendapatkan Karakter naganya guys Oh my mom Lihat ini guys Raja naga Yang pertama tadi kita mendapatkan anak naga Sekarang kita mendapatkan raja naganya Oh keren banget sih menurut Pandu Gaming guys Ini seperti naga api ya Bener gak sih Soalnya warnanya merah gitu Terus seperti ada efek-efek api yang keluar dari mulutnya guys ya Wah keren banget nih guys Ini bukan seperti naga pada umumnya Yang ada bagian badannya Terus ada sayapnya Ini kayak naga-naga Cina gitu cuy Keren banget ada tanduknya juga ya Pandu Gaming baru sadar nih cuy Dan ngomong-ngomong guys Di sini Pandu Gaming udah level max guys ya Di sini kalau XP-nya Pandu Gaming penuh Akan langsung masuk ke dalam level cuy Jadi di sini XP-nya gak bisa ketambah lagi ya Oh iya Karena di sini levelnya Pandu Gaming udah max Pandu Gaming udah mendapatkan semua hewannya guys ya Oh my mom Lihat nih guys Ada T-Rex Ada hewan-hewan purba gitu Dan di sini ada Dodo Di sini ada robot ruba Ini keren banget Ada kucing robot Ada anjing robot juga guys Ini keren ya Dan si Pandu Gaming juga mendapatkan monster-monster epic Ada Yeti di sini Ada Pegasus Dan hewan tier paling tinggi Yang warna ungu ini guys Si Pandu Gaming mendapatkan 2 karakter Naga Lunar Dan juga Raja Beruang Nanti kita akan coba Oke sekarang kita akan melihat kekuatan dari naga level max ini Tapi kita bukan lawannya kecil-kecil Seperti singa ini Sekali serang aja langsung minggoy gitu kan Melainkan kita akan melawan raja-rajanya Mana ya Udah ilang guys ya Dan akan spawn dalam waktu 235 detik lagi cuy Dan di sini titelnya Pandu Gaming juga Udah Pandu Gaming upgrade menjadi mitos ya Jadi di sini ada beberapa map tambahnya udah kebuka Ada area es dan area sihir Oke kita akan coba pergi ke hutan Dan melawan boss babi monsternya guys ya Cukup mengerikan dia Tapi seperti yang Pandu Gaming katakan Ini adalah Raja Naga guys ya Oke kita akan bertarung dengan babi ini Langsung meninggoy dia guys ya Oke sekarang kita teleportasi lagi Untuk membantai semua boss-boss yang ada di game ini Kita akan pergi ke area Dino guys Dimana Pandu Gaming terakhir Susah banget untuk kill Dodo ini Lihat ya Sekali klik atau sekali serangan aja Dodo-nya langsung meninggoy gitu kan Lihat ya Dan lihat nih guys HP-nya Pandu Gaming capai 595 ribu ya Ini sih udah tahan serangan Dan di situ ada cacing besar Alaska guys Wow dia nampak kelihatan lebih besar guys ya Tapi seperti yang Pandu Gaming katakan tadi guys Pandu Gaming adalah Raja Naga Kita akan coba mengalahkannya Iya Uh cukup kuat juga dia Dan yeay Kita berhasil mengalahkannya guys Easy-easy Dan lihat tuh cara terbangnya Uh keren animasinya guys Oke-oke selanjutnya kita akan pergi ke area es Nah ini dia area es Dan kalian kalau pengen masuk ke sini Title kalian itu harus epic ya Dan di situ ada monster Yeti guys Dan ini adalah bossnya Kita akan coba mengalahkannya Iya Ayo bertarung denganku Monster Yeti Dan kita buktikan siapakah Raja Hewan sesungguhnya Iya 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 Dan Pandu Gaming akhirnya mengalahkannya guys Easy-easy Dan sekarang kita lanjut lagi Di area sihir guys ya Nah ini dia areanya Dan di sini yang akan kita serang adalah Sarang Lebah Dan di sini ada duniannya juga guys Dan di sini ada kacang pinus Nggak ada monster-monsternya nih Pandu Gaming juga baru ke sini ya Dan oh ada rusa di sini guys Oh Lihat tuh HPnya 6 juta cuy Dan serangannya besar banget guys Lihat nih darahnya Pandu Gaming tinggal setengah Kabur-kabur-kabur-kabur-kabur Iya Raja Naganya kabur Oke Pandu Gaming teleportasi ke Savannah guys Dan kita akan coba melawan Raja Kalajengking Bersiaplah kau Raja Kalajengking Akanku sembur dengan apiku Yeah Api Abadi Roar Langsung meninggoy Kalajengkingnya Oke-oke Sekarang kita akan bahas Karakter-karakter yang Pandu Gaming udah dapatkan guys ya Tapi nggak akan semua cuy Bakalan lama Nah Pandu Gaming akan coba T-Rex aja Oh ini keren banget ya Oh my Look at this guys T-Rex Roar Dan ukurannya lebih besar Daripada naga tadi ya Naga tadi keren sih Tapi menurut Pandu Gaming ukurannya terlalu kecil Cuma kayak ekor dinosaurus Dan disini ada singa nyungsep Kepalannya kita coba serang Langsung meninggoy Dan selanjutnya kita mencoba robot anjing guys Dan ini dia Bip Bip Lihat tuh guys Ada lasernya gitu ya Keren 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 Kita akan coba serangannya seperti apa guys Apakah ada animasinya Oh ada guys Dia menembakkan lasernya gitu ya Disini juga ada robot kucing guys Keren Kita coba lihat serangannya Ya nggak ada animasinya Dan selanjutnya robot terubah Nah ini dia guys Robot terubahnya Tapi sepertinya nggak ada animasinya serangannya Oh Dia memajukan kepalanya gitu guys Dan singa ini cuma sekali serang doang Lihat Iya Oke oke Kita ganti ke karakter berikutnya Yaitu Pegasus Ini Pandu Gaming beli sih Kalau nggak salah harganya 200 ribu koin Dan disini koinnya Pandu Gaming tersisa 367 ribu nih Oke kita akan coba terbang dulu Oh nggak bisa terbang guys Nggak bisa dipakai nih sayapnya Oh Kalau dia menyerang menggunakan sayapnya gitu Keren juga nih guys Jadi kalau pengen ada animasi sayapnya Kita tinggal klik-klik aja kayak gini guys Sambil jalan Jadi seakan-akan dia terbang pakai sayapnya Dan yang terakhir disini ada Raja Beruang guys Wow Lihat ini ukurannya besar banget guys Dan ini adalah hewan yang paling kuat Yang Pandu Gaming miliki guys ya Dari antara semua hewan cuy Bahkan naga lunar itu yang kedua guys ya Ini yang nomor satu yang paling kuat Oke kita coba menyerang singa ini Easy banget Sekali cabik aja Langsung meninggal Pandu Gaming suka banget animasi larinya Dan juga serangannya guys Yang itu Dan ya guys Mungkin cukup skandal episode kali ini Oh iya Pandu Gaming lupa disini Nggak ada Pak Unet Karena Pandu Gaming memainkan game ini Jam 3 malam cuy Pak Unet tidak tidur lama banget Pandu Gaming untuk menyelesaikan misinya tadi Dan ya guys Mungkin cukup skandal episode kali ini guys ya Dan kalau kalian suka Seperti biasa Jangan lupa untuk di-pencet tombol like-nya Comment dan di-subscribe See you next time And bye-bye my friends Sub indo by broth3rmax